Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Husni Busro Kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan hape asus ke tv Ini dia hape asusnya yang akan saya tampilkan ke layar tv Jadi layar hape asus ini akan saya tampilkan di tv ya Sebelumnya subscribe buat yang belum subscribe Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Ini kita masuk ke pengaturan hape nya dulu untuk melihat tipe hape nya Ini dia tipe hape nya ya Biar ini real ya Bukan pakai hape lain Jadi saya menggunakan hape asus handphone live ya Jadi saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan hape asus handphone live ke tv Oke kita kembali dulu Caranya cukup mudah cuma menggunakan biasa satu alat saja Yaitu any case dongle Seperti ini dia alatnya Alat si kecil-kecil cabai rawit bisa kita beli di toko elektronik maupun online shop banyak sekali Dan ini langsung mendapatkan kabel pendek seperti ini ya Walaupun ada kabel pendek seperti ini Tapi menghubungkannya tanpa menggunakan kabel lagi ya Oke di kabel pendeknya ada 2 USB Jadi USB kecil dan lebih besar Dan kita membutuhkan kepala charger ini Kepala charger tapi kita ya Karena kita toko elektroniknya Jadi USB besar colokin ke kepala charger Oke seperti ini Jadi USB besar colokin ke kepala charger Dan USB kecilnya colokin ke any case Seperti ini ya USB besar ke kepala charger Colokin seperti ini Dan USB kecilnya colokin ke any case Seperti ini Oke Kalau sudah colokin semuanya Tinggal kita ke TVnya saja Oke Ini TV yang saya gunakan TV merk polytron Karena TV saya cuma merk polytron Tapi merk lainnya sama saja Dan kita membutuhkan stop kontak seperti ini ya Buat kita colokin kepala chargernya seperti ini Kita colokin saja Terus selanjutnya NG nya kita colokin ke lubang HD yang ada di TV Di sini aku lubang HP nya Dan tapi saya membutuhkan alat bantu HDMI ke HDMI biar nyaloginya gampang Kalau tidak mempunyai alat ini Cukup langsung colokin saja ke lubang HDMI di TV Seperti ini ya Ani case colokin ke TV nya Di ane case nya lampanya nyala ya Oke Ini kabel sebagai antena ya Jadi biar gampang support Pake kabel antena Kita nyalain dulu beli visinya Polytron TV Polytron belum smart TV ya Belum LCD Belum Belum ini Belum TV digital Masih TV analog Oke selanjutnya kita kisah ke bawah saja Kita pilih HDMI Karena kita memperlukan atau menggunakan HDMI Untuk menyambungkannya Jadi kita pilih HDMI Seperti ini tampilan any case nya di TV Polytron nya seperti ini ya Ini tampilan any case nya Selanjutnya tinggal kita ambil saja HP nya Handphone nya ya Kita ambil handphone Asus Zenfone Live nya Kita ambil saja Oke kita nyalain dulu Asus Zenfone Live nya Selanjutnya kita geser Kita pilih Atau kita Masuk ke pengaturan dulu Pengaturan HP kita Kita masuk dulu Selanjutnya kita ke Wifi Kita pilih Wifi Dan kita klik saja Wifi aktifan Untuk mencari ya Mencari any case nya Atau kita matikan dulu Atau kita ulanginya lagi-lagi Untuk mencari Wifi Any case nya ya Biar tak apa cara ini ya Oke Ini any case nya Seperti ini ya Ini case nya Masih white masih menunggu Kita tunggu saja Di layang masih menunggu Atau kita ganti saja kepala jadinya Karena kepala jadinya sangat pengaruh ya Kalau kepala jadinya kurang bagus Di TV juga berarti Wifi nya lama Atau kadang juga Kuat kuat sendiri Jadi kita ganti kepala jadinya lagi Yang lebih bagusannya Oke kita colokin dulu Ini Kepala jadinya kita colokin ulang Kita tunggu kita lihat di layar TV nya Oke kita tunggu masih baru Ini Oke Jadi kepala jadinya juga sangat pengaruh ya Kita tunggu masih Colokin Kita caput colokin dulu Oke Kita tunggu sampai Tampilan any case nya di TV Oke Ini tampilan any case nya mulai Procah Ini ya Ini tampilan any case nya ya Masih white Kita tunggu aja Oke Any case nya pulun Kita terpaksa ya Ini dia Any case nya di atas ya Itu Oke Sudah ditawai Kita tunggu Selanjutnya kita ke HP asus nya kembali Di HP asus nya Kita kembali dulu Kita masuk Aja ke Pengaturan Di pengaturan kita Masuk ke Wifi Wifi kita cari dulu Kita aktifkan Kita cari dulu Wifi nya Disamakan Oke Ini kita baca Kita klik saja Disitu kita masukkan Sandi Angka 1 sampai 8 Di sebelah kanan Kita klik saja Atau kita tuliskan saja Angka 1 sampai 8 Oke Kita ulangi Tulis 1 sampai 8 Oke Kalau sudah Kita ketik Sambungkan Dan di HP nya Tulisan terhubung Seperti ini ya Oke Kita kembali dulu Kembali dulu Kembali dulu Kembali dulu Kita pindahkan dulu ya Ini kan yang on masih di atas Di IP model Dan miratus modus nya masih off Jadi kita pindah dulu Biar IP model off Dan miratus modus on Caranya cukup mudah Kita ke any case nya saja Di any case nya ada satu tombol Ini satu tombol kecil Kita klik Atau kita tekan saja Satu kali Otomatis terpindah ya Jadi yang ada Motus off Dan miratus modus nya on Seperti ini Kalau sudah Kita tinggal Menghubungkan HP asus nya ke TV Ini dia HP asus nya ya Tinggal kita hubungkan Cara menghubungkannya Cukup mudah Cuma kita Menggunakan Tanpa menggunakan Aplikasi lagi ya Jadi kita cukup Masuk ke pengaturan Atau settingan HP saja Selanjutnya Kita pilih Koneksi Dan di koneksi Kita pilih Lainnya Selanjutnya Kita pilih Transmisi Ini ya Transmisi paling atas Kita pilih saja Transmisi Kita klik Atau kita hidupkan saja Layar transmisinya Kita klik Di sini Selanjutnya Kita pilih Titik di kecil Belah kanan atas Kita pilih Kita hidupkan Rekramisinya Terus Sedang Ditemukan Oke Kita klik Atau kita Tekan saja Kita klik Kita tunggu Sampai terhubung Di TV Ada tulisan Connection Berarti sedang Menghubungkan Kita tunggu saja Berapa saat Kita tunggu saja Dan HP Vivo Sampone Live Berhasil ke TV Cukup mudah Bukan Dan berhasil Asus Sampone Live Ke TV Tanpa menggunakan Aplikasi lagi Cuma menggunakan Pengaturan Atau setikan HP Dan milik Bilih saja Layar transmisi Otomatis Bisa terhubung Seperti ini Lancar Karena saya Di sini Kita menggunakan Tata internet Ataupun USB Jadi Tidak bisa Seperti ini Jadi Youtube Juga Tidak bisa Oke Karena Tidak bisa Kita perlu Wifi Karena Saya menggunakan Wifi Kita masukkan Wifi Saja Kita masukkan Sandi Jadi Dengan Cara ini Kita bisa Menggunakan Aplikasi Youtube Jadi Bisa Online Tenang Saja Oke Selanjutnya Sudah Dimasukin Kita tunggu Saja Oke Siap Selanjutnya Kita kembali Saja Kita ke Youtube Kembali Di Youtube Oke Kita online Di Youtube Online Kita tunggu Saja Oh Ternyata Youtubenya Juga Minta Pembaruan Maklum Masih Baru Jadi Minta Pembaruan Belum Dipembarui Jadi Kita Buka Youtubenya Lewat Chrome Saja Ya Karena Kalau Membarui Nanti Lama Lagi Jadi Kita Masuk Krom Saja Saja Di Chrome Kita Masuk Ke Youtube Saja Kita Buka Youtubenya Lewat Chrome Saja Jadi Bisa Buka Internet Juga Disini Atau Saja Karena Sudah Masuk In Refi Maupun Paket Atas Saja Saja Bisa Kita Tulis Saja Youtube Dotcom Buat Kita Nonton Youtube Di Chrome Ya Tanpa Pematikan Aplikasi Youtube Jadi Kita Menggunakan Menonton Youtube Di Lewat Chrome Oke Siap Kita Contohin Buat Nonton Mana Ya Kita Cari Dulu Yang Suka Oke Ini Memen Anak Anak Biasanya Anak 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 Paling Suka Ini Seperti Ini Kita Perbesar Buat Anak Biar Lebar Nonton Lebih Puas Jadi TV Juga Lebar Seperti Ini Wah Kita Bisa Atau Kita Lewati Iklan Nya Taman Chrome Emang Agak Lelet Ya Youtube Lewat Chrome Ini Dia Jazz Gimana Pasti Menyenangkan Apalagi Kanak Anak Nonton Seperti Ini Wah Bisa Berta Di Rumah Bisa Diem Tuh Ini Live Ya Live Atau Siaran Langsung Jadi Live Di Youtube Juga Bisa Kita Tonton Lewat TV Dengan Menggunakan Ini Seperti Ini Menonton Live Live Streaming Bola Atau Live Yang Ada Di Youtube Bisa Kita Tonton Lewat TV Seperti Ini Jadi Bukan Cuma Video Bukan Cuma Youtube Tapi Live Streaming Juga Bisa Kita Tonton Seperti Ini Dan Hasilnya Juga Bagus Apalagi Kalau Dekat Seperti Gini Jangan Terjauh Walaupun Ini Tanpa Table Tapi Tetap Jangan Jauh Biasanya Kalau Jauh Jauh Agak Lelet Ya Kadang Atat Atat Sedikit Jadi Lebih Baik Gini Tidak Usah Jauh Jauh Wireless Tanpa Kabel Jadi Lebih Aman Buat Hap Maupun TV Lebih Aman Hap Sama TV Dibandingkan Langsung Menggunakan Kabel Colok TV Ke Hap Itu Biasanya Lebih Rusak Ke MMC Atau EMC Audio Oke Secara Mengeluarkannya Kembali Kita Masuk Sistem Pengaturan Untuk Mengeluarkan HP Kembali Kita Pilih Koneksi Kembali Jadi Cara Mematikannya Seperti Ini Ya Di Koneksi Kita Pilih Saja Lainnya Terus Kita Pilih Saja Lai Tramisi Tramisi Yang Hidup Kita Putus Saja Oke Kalau Sudah Putus Kita Saja HP Kita Tunggu Di Layar TV Kembali Ketampilan Nikas Seperti Ini Tinggal Kita Ambil Remotnya Kita Pindahin Dulu Dari HDMI Ke TV Kembali Terus Enter Atau Oke Di TV Oke Tinggal Kepala Cucur Kita Cabut Kembali Dan Terus Disamping Buat Kita Kunangi Kapan Saja Terima Kasih Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Ya